Baik dari hasil pemeriksaan anamnesis tadi, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen pasien Dimana tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan-kelainan pada abdomen pasien Sebelumnya, sebelum melakukan prosedur itu saya akan melakukan persiapan diri terlebih dahulu dengan cara mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan APD lengkap Jadi untuk pemeriksaan pertama yang saya lakukan adalah inspeksi Dimana tujuan dari inspeksi ini adalah untuk melihat pada bagian abdomen pasien apakah terdapat kemerahan, bekas luka, ataupun bekas operasi Dan dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak didapatkan adanya kemerahan, tidak adanya benjolan, tidak adanya bekas luka, ataupun bekas operasi Selanjutnya disini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop Dimana tujuan dari pemeriksaan auskultasi ini adalah untuk mendengar suara bisik usus dari pasien Dari hasil pemeriksaan auskultasi didapatkan bahwa suara bisik usus dari pasien meningkat Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dimana caranya adalah saya akan menekan bagian abdomen pasien Dan disini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat nyeri tekan pada bagian abdomen pasien Baik Pak jika saya tanyakan, jika saat saya tekan terasa nyeri, katakan nyeri ya Dari hasil pemeriksaan auskultasi bahwa didapatkan pasien tidak mengalami rasa nyeri pada saat ditekan Dan terakhir adalah pemeriksaan perkusi Baik dari hasil pemeriksaan perkusi didapatkan normal dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan Terima kasih Pak atas kerjasamanya Bapak bisa mengenakan pakaian Bapak kembali dan kembali ke tempat Terima kasih Terima kasih dok Dan juga diagnosis banding dari pasien tersebut bisa disebabkan karena virus dan juga demam tivoid Terima kasih Baik selamat pagi, perkenalkan saya dokter Maria Jadi pada pagi hari ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik thorax jantung terarah pada pasien Dengan keluhan hipertensi, kemudian susah tidur dan juga apabila tidur harus menggunakan 3 tumpukan bantal Kemudian juga keluhan sesak pada dadanya Untuk itu disini saya akan melakukan pemeriksaan fisik thorax jantung terarah Sebelum itu saya akan mempersiapkan pasien dan juga mempersiapkan diri saya Saya akan mempersiapkan pasien dan menginstruksikannya untuk tidur di bed pemeriksaan dengan ketinggian bantal 45 derajat Kemudian saya akan mempersiapkan diri saya dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan APD lengkap Terima kasih Baik, saya sudah mencuci tangan dan juga menggunakan APD lengkap Kemudian juga pasien sudah berada di bed pemeriksaan dan juga sudah saya minta untuk melepaskan pakaian Untuk memudahkan dalam pemeriksaan Jadi untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada vena jugularis internal pasien Untuk itu pasien diminta untuk menoleh ke kiri Silahkan Pak ada ke kiri ya Kemudian kita disini bisa melihat apakah ada peningkatan tekanan vena jugularis internal Dengan cara melihat apakah ada pulsasi tertinggi di daerah vena jugularis internal Kemudian venanya disini berdekatan dengan musculus pseudomasoid Dan pada skenario ini pasien terdapat peningkatan pada vena jugularis internanya Kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung ketinggian pulsasi tersebut Pertama jika sudah terlihat pulsasi di mana maka kita gampang untuk memperhatikannya Jika tidak bisa kita beri tanda dengan pulpen Kemudian kita ukur menggunakan dua penggaris Untuk yang pertama kita letakkan penggaris di daerah sternum pasien Kita letakkan penggaris di daerah sternum pasien Kemudian kita letakkan penggaris yang satunya lagi yang sudah kita beri tanda tadi Di daerah seperti ini Kemudian kita lihat berapa seberapa tinggi adanya peningkatan pulsasi Kemudian disini ditemukan adanya peningkatan sejauh 5 plus minus 4 cm Kemudian kita akan mengeinspeksi bagian dinding dada pasien Baik bapak silahkan menghadap ke depan seperti biasa Kemudian dari hasil inspeksi kita lihat bahwa tidak ditemukan adanya bekas luka Tidak adanya tanda-tanda inflamasi Tidak ada bekas operasi dan juga tidak ada benjolan ataupun kemerahan Dan dari hasil inspeksi normal Kemudian yang kedua kita tentukan bagian ictus cordis pasien Dengan cara memperhatikan bagian ICS 5 Kemudian bagaimana cara menentukannya Pertama kita tentukan dulu ICS 2 nya pasien Kita rabat Kemudian kita hitung sampai ke ICS 5 ICS 5 dan untuk gampangnya pada laki-laki itu biasanya ICS 5 nya terdapat di daerah bagian puting susunya Kemudian kita letakkan tangan kita Kemudian kita rabat denyut jantung terkeras Dan kita berikan pin point Menggunakan satu jari Ditemukan bahwa ictus cordis nya bergeser ke arah lateral Selanjutnya kita lakukan perkusi jantung untuk menentukan batas-batas jantung Baik itu batas jantung atas bawah ataupun batas jantung bawah Jadi kita lakukan perkusi untuk batas jantung kanan Kemudian lakukan perkusi pada jantung kiri bagian bawah Kemudian pada jantung kiri bagian atas Dan dihadapatkan dan dari hasil perkusi didapatkan adanya pergeseran jantung ke arah lateral Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stethoscope Di mana tujuannya adalah untuk mendengarkan suara jantung di keempat katup jantung Jadi untuk yang pertama kita akan mendengarkan suara jantung di katup mitral Yaitu ada di ICS 5 mid clavicular line Kemudian katup tricuspid di ICS 4 parastena line kiri Kemudian katup pulmonal di ICS 2 parastena line kiri Kemudian katup aorta di ICS 2 parastena line kanan Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan piting udin pada pasien Dengan cara menekan bagian kakinya Lalu ditahan sebentar Kemudian lepaskan Lakukan hal yang sama pada kaki yang sebelah kiri Baik, pemeriksaan sudah selesai dilakukan Silakan Bapak kembali menggunakan pakaiannya dan kembali ke tempat Terima kasih atas kerjasamanya Pemeriksaan fisik toras jantung terarah kepada pasien telah selesai dilakukan Dan dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat peningkatan tekanan JVP Kemudian juga terdapat pergeseran ictus cordis ke arah lateral kiri Kemudian juga ada pergeseran jantung ke arah lateral kiri Dan juga dari hasil pemeriksaan auskultasi didapatkan ada suara tambahan Yaitu suara murmur regurgistasis sistolik Pada katup mitral dan juga pada katup tricuspid Dan juga ditemukan adanya piting udim Demikian hasil dari pemeriksaan fisik jantung terarah pasien Terima kasih Baik selamat pagi Jadi pada pagi ini kita akan melakukan Pemeriksaan sneller chart dimana pastikan bahwa posisi pasien ketika melakukan pemeriksaan sneller chart berada 6 meter di depan sneller chart itu sendiri Dan pastikan ruangan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan memiliki cukup cahaya Dan selama pemeriksaan kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan dan kiri Jika melakukan pemeriksaan pada mata kanan maka mata kiri akan ditutup dan begitu pula juga sebaliknya Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan ade Jadi saya meminta ade untuk menutup mata kiri ade Menggunakan seperti ini agar tidak menimbulkan rasa sakit Tekanan Baik, jadi sini saya akan menunjuk huruf Ade bisa menyebutkannya huruf yang saya sebutkan Jika tidak jelas, katakan tidak jelas ya Huruf E dok Huruf F P Huruf U Huruf Z Huruf D Huruf D Huruf E Huruf P Huruf L Huruf E dok Agak kabur dok, enggak kelihatan Sama dok Enggak juga enggak kelihatan Agak kabur-kabur dok Kabur semua itu dok ini bang Huruf E Huruf P Huruf L Baik, silakan dilepas tangan ade Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada matanya sebelah kiri ade Silakan untuk matanya kanan ade Seperti tadi Ya, seperti itu Huruf E dok Huruf F Huruf P Huruf T Huruf O Huruf Z Huruf P Kurang jelas dok, kadang kabur Huruf Huruf apa itu? Kabur-kabur dok Kabur juga Huruf T Ya, sudah Bisa dilepaskan Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Menggunakan pinhole ade ya Silakan digunakan pada mata kanan ade Dan mata kiri ade tetap ditutup menggunakan tangan kiri Ya Silakan ini Huruf irut Huruf F P T Huruf F Z P E U D L V E C F D C F D E Z P Dok Kabur dok Kabur Enggak begitu kelihatan Sama itu juga Satu daerah Enggak begitu ke tondor Baik Baik pemeriksaan sudah selesai dilakukan Silakan ade kembali Ya Ya Baik ade pemeriksaan sudah selesai dilakukan Jadi dari hasil pemeriksaan Yang telah didapatkan hasil bahwa Visus antara mata kanan dan kiri ade Mengalami penurunan ketajaman Karena tidak sama Seperti orang biasanya Ya Dan tadi menggunakan pinhole juga Mengalami perbaikan Jadi ade bisa melihat lebih baik lagi Ketika menggunakan pinhole Jadi disini saya dapat menyimpulkan Bahwa ade mengalami gangguan reflaksin Ya Seperti itu Apakah ade ada pertanyaan sih jauh ini? Untuk saya jauh ini sih udah jelas dok Jelas ya Baik Jika tidak ada pertanyaan Saya akan membuatkan ujukan ade ke dokter spesialis mata Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut lagi ya ade ya Baik silahkan Jika tidak ada pertanyaan Terima kasih banyak Terima kasih dok Ya Selamat pagi pak Perkenalkan saya dokter Maria yang bertugas di poli pagi ini Mohon maaf saya dengan bapak siapa? Dengan bapak Aditya dok Bapak Aditya usianya berapa pak? Usianya 35 tahun 35 tahun Ada yang bisa saya bantu? Ini dok saya 2 hari lalu itu mengalami demam Demam Saya itu nyari pada saat saya menelan sesuatu Oke Terus Kata istri saya Kalo saya tidur itu saya ngorok gitu dok Lalu ada kelelahan hidung mampet juga? Hidung mampet ya sama ya itu hidung mampet Apakah ada perburukan di jalan mungkin bapak saat sedang melakukan aktivitas apa gitu? Kelelahan aja dok Saat kelelahan Saat kelelahan Ya betul Saat kelelahan Ada sakit kepala pak? Enggak ada dok Tidak ada Kalo gangguan pendengaran? Enggak ada juga dok Enggak ada juga Ya baik untuk mendiagnosis bapak lebih lanjut saya akan melakukan pemeriksaan terhadap hidung dan tenggorokan bapak Iya Namun pemeriksaannya sedikit tidak nyaman apakah bapak tetap bersedia? Tetap bersedia dok Bersedia dok Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tensi suhu dan nadi bapak Iya Jadi untuk mengetahui bagaimana kondisi umum bapak saat ini Apakah bapak bersedia? Bersedia dok Silahkan bapak kebaik pemeriksaan terlebih dahulu Nah pak dari hasil pemiksaan tanda-tanda vital bapak memang bapak mengalami demam Tetapi semua itu masih dalam batas normal nge Nah sekarang kita akan melakukan pemeriksaan THT dan silahkan bapak menuju tempat pemeriksaan THT Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu Iya dok Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan ini ada headlamp atau lempuk kepala Kemudian ada spekulum hidung dan juga ada otoskop dan juga ada tanspetal pak Nge Iya dok Jadi untuk yang pertama saya akan menggunakan headlamp terlebih dahulu dan saya sudah menggunakannya Dan saya sudah memastikan bahwa lampu yang lempuk kepala yang sudah saya gunakan sudah nyala dan terfokus nih nyala lampunya Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap linga bapak Saya akan memeriksa telinga bapak bagian luar Mohon dibuka maskernya pak Oke bisa diletakkan di meja Oke Silahkan bapak sekarang menghadap ke sebelah kanan Nge Jadi disini saya sudah disini saya melihat tidak ada perubahan bentuk tidak ada perubahan warna juga tidak ada inflamasi pak Nge Tidak terdapat tanda-tanda kelainannya Kemudian saya akan periksa bagian dalam telinga bapak menggunakan otoskop Jadi saya periksa telinga kanan terlebih dahulu Nge Iya Saya periksa telinga kanan terlebih dahulu Nge Jadi saat melakukan pemeriksaan otoskop Nge Saat memeriksa pemeriksaan tangan kanan Saya akan menggunakan tangan kiri Untuk menarik telinga kanan bapak Kemudian tangan kanan saya memegang otoskop seperti ini Kemudian saya akan memasukkannya Iya Selanjutnya bapak silahkan menghadap ke sebelah kanan Untuk pemeriksaan yang telinga sebelah kiri Jadi saya akan menggunakan tangan kanan saya untuk menarik telinga bapak Pastikan lampu kepala sudah terarah Dan juga saya akan memegang otoskop menggunakan tangan kiri Nge Jadi pemeriksaan sudah selesai dilakukan pak Nge Jadi pada bagian telinga dalam bapak itu normal Tidak ada kainan juga Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung bapak Yaitu untuk memeriksa konfirmasi bapak menggunakan spekulum hidung pak Nge Ini kan namanya spekulum hidung Permisi pak Nge Baik Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung bapak Untuk mengetahui ke fungsi bapak Saya akan memeriksa pada bagian hidung yang sebelah kiri Permisi pak Nge Sekarang yang sebelah kanan Sudah pak Nge, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bibir bapak Varen dan juga tonsil Saya akan menggunakan transpatel untuk melakukan pemeriksaannya Namun sebelumnya saya akan melakukan Inspeksi luar terhadap bibir bapak Melihat apakah ada tanda tanda informasi Dan dari hasil inspeksi Tidak ditemukan adanya informasi Tidak ada luka Atau kan ngejala-ngejala kelainan lainnya pak ya Kemudian bapak silahkan membuka mulut Tanpa menjulurkan lidah Coba sekarang silahkan diangkat lidahnya pak Ya normal ya pak ya Jadi dalam pemeriksaan tadi ditemukan Bahwa terdapat tanda tanda informasi dalam varen bapak Saat bapak melakukan pemeriksaan dalam mulut Jadi disana terlihat kemerahan Kemudian juga untuk tonsil bapak Bagian kanan dan kiri disana mengalami Perbesaran pak ya sampai ke T2 Jadi yang kiri T2 Kanan juga T2 Kemudian ditemukan juga kripte pada tonsil bapak Kanan kiri itu melebar Kemudian saya rasa bahwa Ngorok yang bapak alami itu disebabkan Karena adanya pelebaran pada tonsil bapak Dan juga ditemukan pada hidung bapak nike Bapak mengalami juga kemerahan dalam hidung bapak nge Nah dari hasil pemeriksaan tadi saya menduga Bahwa ada beberapa penyakit Yang mungkin bapak sedang alami saat ini Seperti tonsilitis kronis Eksaserbasi akut Kemudian juga ada rinovaringitis Juga rinitis fasomotor Dan dari hasil pemeriksaan THT tadi Yang pemeriksaan THT terarah yang sudah dilakukan tadi Saya dapat simpulkan bapak disini mengalami Tonsilitis kronis eksaserbasi akut Kemudian disini sudah jelas Bapak mengalami tonsil kronis eksaserbasi akut Apakah ada yang ingin tanyakan? Sementara tidak Sementara tidak Jadi untuk selanjutnya saya akan meresapkan obat Dan untuk kedepannya bapak silahkan Memakan makanan yang lembut Pak G Untuk sementara untuk mengurangi gejala nyerinya Kemudian saya juga menyarankan bapak untuk mengurangi bekerja dulu Karena bapak mengalami nyeri menelan yang hebat saat kelelahan Kemudian saya juga menyarankan bapak untuk rutin minum obatnya Baik jika tidak ada pertanyaan Terima kasih atas kerjasamanya Semoga bapak lurkah sembuh Baik Terima kasih Terima kasih Baik selamat pagi Pak Perkenalkan saya dokter Maryang bertugas pagi hari ini Saya dengan bapak siapa? Saya dengan bapak Aditya Bapak Aditya usianya berapa Pak? Usia saya 55 tahun dok 55 tahun Mungkin ada keluhan api yang bisa saya bantu? Mungkin di kaki sama di tangan saya Biasanya mengalami kesemutan gitu dok Terutama di sela-sela jari Itu kemungkinan sih Kalau menurut saya Kemungkinan itu mungkin Ketua darah saya tinggi doang Nah jadi dari keluhan yang bapak sampaikan Ini saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas namanya Pak G Di mana tujuannya adalah Untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada fungsi sensorik bapak atau tidak Nah jadi pemeriksaan ini nantinya akan didapatkan Apakah bapak mengalami gangguan pada sensorik bapak atau tidak Dan pemeriksaan ini juga akan terasa mungkin sedikit tidak enak Tidak nyaman Apakah bapak bersedia? Ya enak saya bersedia Nah jika bapak bersedia silahkan bapak menandatangani informa konsernya Pak G Silahkan menandatangani Pak Baik jika sudah Bapak bisa mempersiapkan diri terlebih dan guru Dan juga saya akan mempersiapkan diri sayang ini Pak G Saya akan mencuci tangan dan juga menggunakan api jalungkar Dan disini Alat dan bahan yang digunakan ada beberapa Yaitu ada air hangat Kemudian ada air dingin Dan juga ada kapas Dan ada jarum Disini jarumnya ada bagian yang tajam Dan juga ada bagian yang tumbuh Baik saya sudah mempersiapkan Jadi saya Pak G Saya sudah menggunakan api jalungkar Jadi saya akan melakukan pemeriksaannya Untuk yang pertama saya memastikan bahwa Bagian tangan bapak tidak terganggu Tidak ada terhalang oleh akutolis Jadi mau dilepaskan jamnya Pak G Oleh tidak mengganggu selama pemeriksaan Juga pakaian yang bapak gunakan juga tidak menghalangi dalam pemeriksaan G Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan kapas Nah ini Pak G Kapasnya Jadi kalau saya tanyakan Teraba atau tidak Apakah teraba atau tidak G Teraba Pak Teraba 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 baik Jadi sekarang silahkan Bapak menyutup matanya Nanti jika saya tanyakan teraba atau tidak Bapak bisa katakan G Teraba Pak Tidak dong Teraba Tidak dong Apakah teraba Pak Teraba Di tangan sebelah mana Tangan sebelah mana Silahkan Bapak kembali memutangkan G Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya Pak Saya akan menggunakan jarum G Di sini jarumnya ada dua bagian Yaitu jarum bagian tajam dan juga jarum bagian tumpul Silahkan Bapak meletakkan tangan seperti tadi Kemudian katakan terasa atau tidak G Teraba Pak Teraba 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 Silahkan Bapak tutup matanya kembali Saya akan tanyakan apakah teraba atau tidak G Teraba Pak Tidak teraba dong Apa Teraba Pak Tidak teraba dong Tidak Teraba Pak Teraba Tangan sebelah mana Tangan sebelah mana Tangan sebelah kanan Tidak Teraba Pak Teraba 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 Air apa Pak? Air dingin Air apa Pak? Air apa? Air panas Di tangan sebelah mana? Baik Pak silahkan dibuka foto nya kembali Pemeriksaan sudah selesai dilakukan Pak G saya rapikan dulu Pemeriksaan sudah dilakukan Pak G sudah selesai dilakukan Sekarang saya akan menjelaskan hasilnya kepada Bapak Jadi untuk yang pertama dari pasir Pemeriksaan menggunakan kerapas tadi Didapatkan bahwa Bapak mengalami Penurunan sensibilitas Terhadap rasa rabat Kemudian juga Bapak mengalami penurunan sensibilitas Terhadap rasa nyeri pada saat Saya menggunakan gelong Kemudian juga Bapak mengalami Penurunan sensibilitas Suhu pada saat saya melakukan Pemeriksaan menggunakan air dingin ataupun air hangat Kemudian disini saya menyimpulkan Bahwa Bapak mengalami suatu kondisi Yang dinamakan hipoestria Pak Bapak pernah mendengar apa itu hipoestria Jadi hipoestria itu merupakan Suatu kondisi penurunan Pada sensori Bapak Yang telah dibuktikan dari tiga pemeriksaan tadi Yang menggunakan kapas, jarum dan juga Air hangat dan juga air dingin Kemudian selanjutnya Saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis Untuk penanganan lebih lanjut Pak E Dari yang saya jelaskan tadi Apakah ada kurang jelas atau ada yang Bapak tanyakan? Tidak ada Pemeriksaan yang namanya Pemeriksaan leopold Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri Dan juga denyut jantung janin Dimana alat-alat yang saya gunakan saat ini Adalah metelan dan juga stetoskop Kemudian saya meminta ibu Untuk melepaskan selana ibu Dan saya akan menutupnya dengan kayak ini Sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan Jadi untuk pemeriksaan pertama Adalah leopold 1 ya bu Dimana saya akan memeriksa bagian fundus uteri ibu Dan di bagian sini Saya akan meraba Dan dari rabaan Terasa fundus uteri ibu ini Bulat dan lembut Terkesan bokong Kemudian setelah saya mendapatkan tinggi fundus uteri Jadi saya akan mengukur tinggi fundus uteri ibu Menggunakan metelan bu ya Jadi saya akan mengukurnya Dari bagian simfisis pubis Menuju sampai dengan Fundus uteri Ini simfisis pubis ibu Jadi tinggi fundus uteri ibu Adalah 34 cm ya bu Kemudian saya akan melakukan Pemeriksaan leopold 2 Pada bagian sisi-sisi perut ibu Sisi-sisi kanan dan kiri ibu ya Jadi pada sisi perut kiri ibu Teraba datar memanjang Kesan seperti punggung Kemudian pada sisi kanan ibu Terasa kecil Kesan ekstremitas Lalu pemeriksaan leopold 3 Pada bagian atas simfisis pubis ibu Baik bu disini terkesan keras Dan bulat padat Ini terkesan kepala ya bu ya Selanjutnya saya akan melakukan Pemeriksaan leopold 4 Bu untuk mengetahui Apakah sudah ada pemasukan Dengan pada janin ke pintu atas Panggul Baik bu ternyata Hasilnya masih convergen ya bu Yang artinya belum ada Pemasukan kepala janin Ke bagian panggul Selanjutnya saya akan melakukan Pemeriksaan denyut jantung janin Menggunakan stetoskop ya bu ya Jadi disini saya akan Meletakkan stetoskop Kira-kira di bagian perut ibu Bagian kiri Yang terambah punggung Sambil kemudian Saya meletakkan Stetoskopnya Dan merasakan denyut lagi ibu Kemudian disini saya mendengarkan Denyut jantung Selama 60 detik Setelah 60 detik Saya sudah mendengarkan Sebanyak 130 kali Denyut jantung janin Jadi itu adalah Denyut jantung janin yang normal bu ya Ya Baik apakah ada pertanyaan ibu Nah jika tidak Pemeriksaan sudah selesai dilakukan Ibu bisa menggunakan Celanya ibu kembali Terima kasih banyak Atas kerjasamanya bu Selamat pagi Baik selamat sore pak Pertenangkan saya dokter Maria Bertugas pada sore hari ini Saya dengan bapak siapa Dengan bapak Aditya dok Bapak Aditya Usianya berapa pak Usianya jalan 31 31 tahun Bapak dengan anaknya usianya berapa Anak saya usia 5 bulan 5 bulan Namanya siapa pak Namanya Putu 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 usianya 5 bulannya Ya Jadi Jadi bagaimana pak Ada yang bisa saya bantu Keluhannya dengan bapak Atau anaknya Keluhannya dengan anak saya dok Kenapa Banyak tetangga bilang Atau orang-orang sekitar itu bilang Kalau Anak saya itu mengalami kegendutan Yang gak wajar gitu dok Kekebukan Obesitas maksudnya Iya Obesitas seperti itu Jadinya saya bawa ke sini Untuk periksaan dokter Kira-kira benar gak Ada obesitas dan lain sebagainya Oh jadi bapak mau cek status gisi anak bapak Betul Status gisi anak saya Sebelumnya bapak bawa buku KA-nya Bawa Buku KA-nya Buku KA-nya Buku KA-nya Buku KA-nya Jadi gini pak G Jika bapak ingin mengetahui status anak bapak Apakah normal Apakah overweight Atau obesitas Apakah underweight Kekurangan gisi Jika Kita bisa cek dengan Melakukan pengukuran Antometri namanya G Pengukuran antometri Kemudian kita bandingkan dengan kurva WHO Oke Jadi pengukuran antometri ini Melikuti bagian tinggi badan Ada berat badan Ada panjang badan juga Dan selama pemeriksaan juga Mungkin adiknya tidak akan merasakan sakit Karena kita ukur biasa Apakah bapak bersedia Iya saya bersedia Berarti hasil-hasil yang akan kita dapat di pengukuran Akan saya catat langsung Di buku KA-nya Buku KA-nya Jadi bapak bisa bersiap ke tempat pemeriksaan Saya akan mengusir tangan Terlebih dahulu Jadi untuk yang pertama Saya akan menjelaskan Perbandingan Antara panjang badan dan usia Pada anak bapak Jadi dari hasil pemeriksaan Panjang badan Didapatkan bahwa Panjang badan anak bapak adalah 65 cm Jadi disini Kemudian Usia anak bapak yaitu 5 bulan Nah disini Ini 65 cm panjangnya Dan 5 bulan usianya Kemudian kita Tarik Sehingga kita temukan titik potongnya Disini Jadi 5 kita tarik Ke 65 cm Jadi disini titik potongnya Ya Jadi titik potongnya ada diantara 0 dan negatif 2 Selanjutnya Selanjutnya Saya akan membandingkan Antara lingkar kepala Dan usia Pada anak bapak Berdasarkan hasil pengukuran tadi Lingkar kepala Anak bapak ditemukan 41 cm Kemudian Usia anak bapak 5 bulan Jadi Diantara 4 dan 6 bulan Disini Itu ada 5 bulan Kemudian kita tarik garis Untuk mencari titik potongnya Yang Yang Bersama dengan lingkar kepala Yang 41 cm Itu ada disini Nah disini Titik potongnya Jadi Garis lurus yang berpotongan Itu Ada diantara Negatif 1 Dan Negatif 2 Selanjutnya Kita akan membandingkan Berat badan Dan panjang badan Anak bapak Dan hasil pengukuran ditemukan Bahwa berat badannya Anak bapak adalah 8 kg Jadi beratnya ada disini 8 kg Dengan panjang badan Anak bapak adalah 65 cm Jadi disini ya Kemudian kita tarik Garis lurus Sehingga menemukan titik potong Kita tarik disini Berarti titik potongnya Tepat ada di garis oranye Ya Tepat ada di garis oranye Di mana Di mana Itu adalah Positif 1 Selanjutnya Kita akan membandingkan Antara berat badan Terhadap usia Jadi berat badan Anak bapak itu Yaitu 8 kg Kemudian usia Anak bapak adalah 5 bulan Ada disini Kemudian sama Seperti sebelumnya Kita tarik garis lagi Untuk menemukan titik potongnya Berat badan Terhadap usianya Itu ada disini Nah Ini adalah titik potongnya Yaitu Bertemu di antara 0 Dan Positif 2 Nah Jadi dari hasil pengukuran Yang telah didapatkan tadi Setelah dibandingkan dengan Kurva WHO Nikah hasilnya anak bapak normal Karena Kenapa saya bisa bilang begitu Nikah saya jabarkan Beranggih Berserta dengan Kurvanya ya Jadi disini Didapatkan yang pertama Dari panjang badan Terhadap usia anak bapak Nikah ditemukan Anak bapak Rentangnya masih berada Di batas normal Karena rentang anak bapak Tadi diantara 0 Dan Negatif 2 Nikah artinya Masih normal ya pak ya Karena Normalnya Nikah Antara Negatif 2 Sampai dengan Positif 2 Senten Kemudian untuk lingkar Kepalanya sendiri Terhadap usia anak bapak Juga Antara 0 Sampai dengan negatif 1 pak Itu artinya normal juga Karena sama yang Seperti saya bilang tadi Normalnya Antara negatif 2 Sampai dengan Positif 2 Selanjutnya Untuk Berat badan Terhadap panjang badan Anak bapak Itu Tadi ditemukan pada Kurva itu Positif 1 Ini keartinya normal Kemudian untuk Berat badan Terhadap usia anak bapak Ada di kisaran 0 Sampai dengan positif 2 Tadi Itu artinya juga normal Pak ya Kemudian Gimana cara kita tahu Berat badan Ideal Anak bapak yang sekarang Kan Jadi kita harus melihat Berat badan ideal Terhadap panjang badan Anak bapak Jadi panjang badan Anak bapak berdasarkan pengukuran Tadi didapatkan 65 cm Jika kita tarik lurus Dan mengikuti Garis kurva Idealnya Maka kita dapat Proyeksi Kesamping Ke arah Berat badan Itu idealnya Sekitar 7,3 kg Kemudian Jika kita bandingkan Berat anak bapak Dengan berat badan idealnya Berarti kan Rukusnya 8 Per 7,3 Dikali 100% Nah itu hasilnya 109,6% Nah nikah ideal pak Karena rentangnya berat ideal nikah Dari 90 Sampai 110% Nah Apabila dia diatas 110% Baru dia bisa dikatakan Overweight Atau obesitas Sedangkan Sedangkan Hasil pengukuran anak bapak Kan 109,6% Jadi dia kan diantara 90 Sampai 110 Itu artinya masih normal G Jadi Tidak ada masalah Dengan status Gisi kesehatan Anak bapak Dan Niki Saya sudah catatkan Di buku KAIA Pak G Bukunya Bisa dibawa kembali Apa ada yang kurang jelas Atau ada yang ingin bapak Tanyakan lagi Sampun dok Satu lima Sudah dilang Sampun Baik terima kasih Jika tidak ada yang ditanyakan Silahkan Terima kasih Selamat siang pak Pertanyaan saya dokter Maria Mertugas Hari ini Saya dengan bapak siapa? Dengan bapak Aditya dok Bapak Aditya usianya berapa pak? Usianya saya 60 tahun 60 tahun Jadi dimana pak? Ada keluhan yang bisa saya bantu Diki tangan kanan saya sering gemetal sendiri dok Di sebelah mana pak? Di sebelah tanah Sebelah tanah Sudah sejak kapan pak? Sudah 6 bulan lalu Sudah cukup lama G Nah jadi disini pak Untuk memastikan Apakah ada keabnormalan Pada kekuatan otot bapak Saya akan melakukan pemeriksaan Kekuatan otot Pada kedua lengan bapak Baik itu kanan atau pengkiri Dan juga pemeriksaan ini Akan memakan cukup waktu Apakah bapak bersedia? Bersedia dok Nah jika bapak bersedia Silahkan bapak ke tempat pemeriksaan Saya akan menciptakan saya Terlebih dahulu G Yang pertama disini Saya akan melakukan pemeriksaan Pada ototrapesis Bapak disini G Jadi coba silahkan bapak Angkat bahunya seperti ini Kanan dan kiri Maaf pak G Baik pak Tadi kan kanan dan kiri Bisa bapak angkat G Gimana rasanya? Biasa saja Coba sekarang saya berikan tahanan Silahkan bapak angkat Bisa gak? Bisa 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 Saya coba Tangan bapak sebelah kanan Coba angkat pak Bapaknya Bisa? Bisa Sekarang saya akan berikan tangan Silahkan bapak Meraduk Gak bisa? Gak bisa Selanjutnya disini Saya akan melakukan Pemeriksaan otot deltoid bapak Apakah bapak bisa merentangkan tangan? Bisa dong Bisa ya? Oke Silahkan Diturunkan lagi pak G Juntur ya pak pak Saya akan melakukan pemeriksaan Pada tangan kiri bapak Silahkan tangan kirinya pak Direntangkan seperti ini Ya Saya akan coba berikan tahanan Apakah bapak bisa menurunkan tangan pak? Turunkan Ya Ya Bisa Baik pak Coba direntangkan pak Bisa Coba tangannya sebelah kanan direntangkan pak Ya bisa Sekarang coba diturunkan Saya berikan tahanan Gak bisa Gak bisa Tadi saya sudah menguji otot deltoid bapak Yang sebelah kiri bisa dan juga sebelah kanan tidak bisa pak ya Kemudian Disini saya akan mencoba kekuatan otot bisep dan trisep bapak Bisa begini Kedua tangannya Bisa? Bisa Jadi Disini saya akan mencoba pada tangan kiri bapak Coba lakukan pak Bisa Buga Bisa Bisa woman Itu bapak Tidak bisa Coba Bapak beginikan pergelangan tangan Bapak Jadi kalau misalnya leaky, namanya extensi Kalau ini namanya flexi Coba saya yang sebelah kiri dulu Pak Coba beginikan Saya berikan tahanan, flexikan Pak Normal dok Normal Coba di flexikan Tidak bisa nggak? Barat dok Bisa, coba Di bawah turun Diksensikan Tidak bisa juga Selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot pada jari-jari tangan Bapak Jadi nanti saya akan minta Bapak untuk merenggangkan Bisa Bapak merenggangkan, nama Bapak? Renggangkan, rapatkan Renggangkan, rapatkan Coba ditaruh Pak, saya akan coba pada tangan sebelah kiri jumung ya Renggangkan Coba aja rapatkan Pak Renggangkan Bisa ya? Iya Selanjutnya, tangan yang sebelah kiri-jari tangan Coba aja rapatkan Tidak bisa? Tidak bisa? Tidak, tidak Tidak bisa Coba aja dan gangkat Rapat ya? Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tar scenes Lalu Nah, selanjutnya saya akan merujuk Bapak ke spesialis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apakah sebelumnya ada jaturan jelas atau ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok, sudah sangat jelas. Sudah, baik. Nanti saya akan rujuk ke dokter spesialis untuk mengetahui apa penyebab jelasnya yang membuat tangan Bapak sering kementarnya, Pak Gey. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Maria yang bertugas di UGD pada pagi hari ini. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aditya. Bapak Aditya usianya berapa, Pak? Usia saya 25 tahun, Pak. Iya, 25 tahun, Pak Gey. Jadi, dari hasil pemeriksaan kesadaran dan GCS serta tanda-tanda vital masih dalam kategori normal, Pak ya. Kemudian, hasil dari pemeriksaan fisik umum didapatkan perlukaan pada punggung tangan kiri Bapak setelah dilakukan ronsen tidak sampai terjadi fraktur ya, Pak ya. Nah, namun Bapak di sini terlihat sangat kesakitan sekali, Pak ya. Iya, Pak. Kemudian, dari kepolisian, kami dimintai visum et repetum terhadap perlukaan Bapak. Iya. Namun, sebelum itu saya memerlukan izin dari Bapak untuk melakukan visum ini. Apakah Bapak bersedia? Iya, dok. Saya bersedia. Nah, jika Bapak bersedia, saya minta Bapak untuk melihat tangan info concern ini, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, di sini saya sudah mencuci tangan dan juga sudah menggunakan hand spoon. Yang pertama, saya akan melakukan fotografi forensik ya, Pak ya. Jadi, Bapak silakan berdiri dan saya akan meletakkan label di luka Bapak dan saya akan mendokumentasikan. Yang pertama itu di seluruh tubuh Bapak. Kemudian, yang selanjutnya, saya mendokumentasikan regional di bagian perlukaan Pak G. Kemudian, saya akan meletakkan kamera tegak lurus 50 cm dari tubuh yang sudah saya isikan label. Kemudian, saya akan mendokumentasikan secara close up atau dekat dengan perlukaan. Kemudian, untuk kameranya juga diletakkan tegak lurus 50 cm dari bagian tubuh yang sudah saya isikan label. Dan untuk selanjutnya, saya akan menentukan koordinat luka. Jadi, di sini terdapat luka di punggung tangan Bapak sejauh 2,5 cm dari bawah punggung tangan kiri Bapak. Dan selanjutnya, saya akan menentukan koordinat luka. Terdapat luka di punggung tangan sejauh 2,5 cm dari pergelangan tangan kiri Bapak. Kemudian, saya akan melakukan pemeriksaan pada luka. Dan di sini didapatkan luka terbuka pada punggung tangan kiri Bapak dengan panjang 5,5 cm, Pak Nge. Dan jika saya rapatkan, seperti ini, akan membentuk garis lurus sepanjang 6 cm. Kemudian, luka tersebut memiliki lebar 1 cm. Dan terletak 2,5 cm di bawah pergelangan tangan kiri dengan tepi lukanya rapi, kemudian sudutnya lancip, kemudian batas lukanya jelas, dan tidak terdapat jembatan jaringan. Luka berwarna kemerahan dengan dasar luka, yaitu otot, kemudian di sekitar luka bersih atau tidak terdapat memar ataupun bekuan darah. Baik Bapak, pemeriksaan luka sudah selesai saya lakukan. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan perawatan lebih lanjutnya terhadap luka Bapak yang berupa pembersihan luka menggunakan antibiotik. Dan juga kemudian ada nanti proses penjahitan luka untuk tangan Bapak. Dan Bapak silakan untuk melakukan kontrol kembali selama 3 hari ke depan, sehingga kami dapat mengawasi luka Bapak ke depannya. Dan luka Bapak ini termasuk luka derajat 2, Pak G, namanya. Karena sudah mengganggu fisiologi setubuh Bapak, dan juga sudah mengganggu pekerjaan atau jabatan yang sedang Bapak embat saat ini. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Jika tidak ada, pembuatan visum etrepertus sudah selesai dilakukan. Semoga Bapak leka sembuh dan terima kasih. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya, Dr. Maria, bertugas hari ini. Mohon maaf, Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak adik dia, dok. Bapak adik dia. Bapak, usianya berapa, Pak? Usianya 32, dok. Ini, Bapak datang ke UGD, keluhannya nyeri kaki. G. Rasanya sakit sekali, Pak, ya? Sakit, sakit banget, dok. Kenapa, Pak? Kalau boleh tahu? Tadi dapat jatuh, terkilir mungkin, dok? Terkilir. Jatuh dari mana, Pak, G? Jatuh dari motor. Dari motor. Jadi, ini, Pak, untuk mengevaluasi nyeri Bapak Niki. Jadi, saya yang bertujuan untuk memanajemen nyeri ke depannya. Apakah Bapak bersedia untuk membantu saya mengisi skala nyeri? G, bisa, dok. Jadi, gini, Pak, ya. Jadi, skala nyeri ini akan saya tampilkan dalam dua buah skala. Jadi, itu ada visual analog scale dan numeric rating scale. Jadi, Bapak sudah pernah dengar sebelumnya, Pak, skala-skala yang saya jelaskan, Niki? Belum pernah, dok? Belum, G. Saya jelaskan, G. Jadi, yang pertama, saya akan membantu Bapak untuk mengisinya. Ini kan? Oke, Pak, G. Nah, Niki. Jadi, Niki, visual analog scale ini berupa garis lurus, Pak. Panyangnya 100 mili. Bapak bisa nanti menitikkan di mana saja yang Bapak rasa sangat, Niki. Jadi, semakin ke kanan, Niki, rasa nyerinya semakin keras. Kalau semakin ke kiri, berarti rasa nyerinya semakin berkurang. Kemudian, juga untuk numeric rating scale ini, disini sudah isi angka, Pak. Jadi, semakin tinggi angka-angkanya, semakin ke kanan, jadi 1, 2, 3, 6 selanjutnya, Niki. Semakin ke kanan, Niki, rasa sakitnya juga semakin keras. Gitu, Pak. Jadi, Bapak mengerti? Mengerti. Jadi, bisa dibantu saya, Pak, untuk mengisikan visual analog scale dan numeric rating scale-nya. Pak, G. Oke. Iya, visual analognya, Sampun. Sampun. Iya, bisa yang bantu, Pak. Bapak sebutkan mantan angka berapa kira-kira yang menggambarkan nyerinya, Bapak? Angka 8, Niki, untuk numeric rating scale-nya. Angka 8, Niki. Itu yang dikati, Pak, Niki. Iya. Iya, baik, Pak. Pemeriksaan nanti akan dilakukan lebih lanjut lagi, Pak, Niki. Mohon ditunggu sebentar, Niki. Terima kasih bantuannya, Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, kita akan mengevaluasi skala nyeri pada pasien. Untuk yang pertama, pasien telah mengisikan nyeri pada visual analog scale, di mana panjang dari visual analog scale ini adalah 100 mm. Kemudian, kita akan ukur rasa nyerinya menggunakan penggaris, untuk mengetahui berapa skala yang diberikan pada pasien. Kita ukur dari bagian 0. Dari skala nyeri didapatkan perhitungan 77 mm. Jadi, dalam interpretasinya, 77 meter ini dalam fars, itu adalah pasien merasakan nyeri berat. Untuk selanjutnya, pada numeric rating scale, pasien mengatakan bahwa rasa nyerinya berada di angka 8. Dan untuk interpretasinya, sama dengan visual analog scale, bahwa yang dirasakan adalah sangat nyeri. Terima kasih. Baik, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Maren yang bertugas pagi hari ini. Saya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Aditya, dok. Bapak Aditya. Bapak, usianya berapa, Pak? Usia saya 35 tahun. 35 tahun. Kalau boleh tahu, pekerjaannya apa? Pekerjaan saya di luar swasta, dok. Swasta, gini. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Dalung, nih, dok. Oh, Dalung, gini. Gini. Kalau boleh tahu, Bapak, apakah sudah berkeluarga? Sudah, dok. Sudah? Apakah sudah punya anak? Sudah punya anak, dua, dok. Oh, dua, gini. Gini, gimana, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini, dok. Belakangan ini, saya sering merasa jantung saya itu berdebar-debar. Sejak kapan, Pak, gini? Sejak kapan, ya? Dari 6 bulan lalu, lah. Sudah, 6 bulan lalu, cukup lama, ya? Ya, cukup lama. Bagian mana, Pak, yang terasa berdebar-debar? Bagian dada sebelah kiri. Sekitar dadanya. Sekitar dadanya, iya. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan, Pak, gimana awal mulanya Bapak merasakan berdebar-debar di dadanku? Awalnya, kan, satu tahun lalu, kakak kandung saya itu meninggal karena kena serangan jantung. Oke. Entah gimana, terus saya juga sering merasakan hal yang sama, seperti berdebar-debar, jantungnya tidak menentu. Cuma, kan, saya khawatir apakah saya mengalami hal yang sama dengan kakak kandung saya sebelumnya yang sudah meninggal. Terus, biasanya berdebar-debar yang nikel semakin parah atau semakin menguatu saat Bapak lagi ngapain? Waktu saya lagi terlahan, dok, misalnya melakukan hal-hal yang berat, yaitu. Berarti saat kecapai angin, keterlahan. Terus, biasanya apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi rasa berdebar-debarnya, nih, Kak? Biasanya saya pakai istirahat, jaduh. Hanya istirahat, di bawah tidur, gantung, iya. Istirahat saja. Terus, berdebar-debarnya hilang timbul atau terus-menerus? Terus-menerus, dok. Terus-menerus, iya. Terus, untuk saat ini, Pak, Bapak ada mengkonsumsi obat atau obatan untuk membantu mengurangi rasa berdebar-debarnya? Tidak ada, dok. Tidak ada, dok. Tidak ada, dok. Terus, apakah ada gejala atau keluhan lain mungkin seperti sakit kepala, muak, atau muntah? Tidak ada. Tidak ada juga, dok. Terus, selanjutnya, Bapak, apakah ada mengalami gangguan kecemasan atau mungkin gangguan depresi selama ini? Ya, itulah, dok. Kalau saya mengalami jatuh sering berdebar, itu jadi saya khawatir. Sebenarnya kakaknya meninggal. Sebenarnya kakaknya meninggal, iya. Terus, kalau di keluarga, ada keluarga yang memiliki riwayat sakit yang sama mungkin sebut dengan kakaknya, Pak? Tidak ada. Tidak ada, dok. Terus, kalau riwayat penyakit tertentu? Tidak ada, dok. Tidak ada juga. Terus, waktu kecil mungkin apa? Mungkin Bapak pernah diciptakan sama orang tuanya, Bapak pernah kejang, Kenten? Tidak juga, dok. Tidak pernah kerja. Terus, selama remaja Bapak tidak ada mengalami gangguan? Tidak ada. Tidak ada juga. Terus, sejauh ini hubungan Bapak dengan keluarga baik-baik saja atau bagaimana? Baik-baik saja. Dengan istri, dengan anak. Mohon maaf, Pak. Apakah Bapak merokok? Ya. Aktif? Aktif. Kalau untuk minum alkohol? Aktif juga. Aktif juga. Nah, untuk saat ini, apakah, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak ada konsumsi obat-obatan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sejauh ini ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Tidak ada, dok. Tidak. Terus, ini Pak Nye, apakah, terus apakah sebelum Bapak datang kemari, Bapak sudah pernah ke dokter sebelumnya untuk mengecek gejalanya Bapak, Nicky? Sudah pernah, dok. Cuma dibilang sama dokternya tidak kenapa-kenapa. Normal. Terus, untuk cek laboratorium, apakah sudah pernah? Sudah pernah, dok. Nicky, saya bawa hasil. Oh, boleh saya lihat? Ya, bisa. Saya lihat, Nye. Nah, jadi di sini dikatakan normal, Pak Nge. Jadi, hasil pembeliksaan laboratorium, Nicky, memang dikatakan normal, tapi Bapak masih tetap merasa berdebar-debar. Walaupun sudah cek laboratorium dan hasilnya normal, tapi Bapak masih merasakan hal yang sama. Jadi, di sini saya rasa, mungkin Bapak di sini mengalami hal tersebut karena Bapak mengalami kecemasan, Pak Nge, akibat rasa takutnya Bapak, karena kakak Bapak yang meninggal, karena serangan jantung. Jadi, Bapak memiliki kecemasan berlebihan, sehingga Bapak merasa Bapak selalu memiliki gejala yang sama seperti kakak Bapak, Kenten. Jadi, ini kondisinya tuh saya menduga Bapak mengalami hal yang disebut dengan hipokondriasis. Bapak punya pernah dengar sebelumnya? Belum pernah. Jadi gini, hipokondriasis, Nicky, suatu gangguan kecemasan atau ketakutan terhadap suatu penyakit tertentu yang menyebabkan Bapak seolah-olah memiliki penyakit tertentu. Sebenarnya tidak. Kenapa saya bisa bilang tidak? Sudah dibuktikan dari hasil laboratorium, Nicky, Pak Nge, ya hasilnya normal, nikah hanya kecemasan Bapak saja. Nah, untuk selanjutnya, saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis psikiatri atau ke dokteran jiwa untuk selanjutnya Bapak mendapatkan penanganan lebih lanjut, Kenten, Pak. Apakah sampai sini sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Terus sementara tidak ada. Ini surat rujukan dan juga saya kembalikan surat laboratoriumnya. Silahkan, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saat ini saya akan melakukan pembacaan terhadap foto thorax di mana pertama saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa foto thorax ini layak baca. Pertama saya akan melihat jenis dan posisi foto thorax tersebut di mana jenis foto ini adalah foto polo thorax dengan posisi foto PA atau posterior anterior. Kemudian saya akan melihat apakah di foto ini terdapat identitas berupa nama, jenis kelamin, umur, dan tanggal periksa di mana pada foto ini tidak terdapat hal tersebut. Kemudian untuk markernya saya melihat apakah di foto ini memiliki marker yang menunjukkan sisi kanan ataupun kiri. Dari foto yang mana kita bisa lihat di sini terdapat huruf L yang menunjukkan bahwa ini adalah marker left sehingga foto ini markernya ada. Kemudian saya akan memastikan apakah exposure pada foto polo thorax ini sudah adekuat atau tidak yang mana saya bisa melihat bahwa vertebra thoracalis kelima itu terlihat kemudian prosesus penosusnya juga terlihat pada costa ketiga dan keempat. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa seluruh lapangan paru pada foto ini sudah terlihat di mana saya bisa melihat mulai dari apex hingga ke sudut costa prenikus. Kemudian saya akan melihat apakah inspirasi pada foto ini sudah adekuat ketika foto ini dilakukan di mana saya bisa melihat bahwa costa keenam dextra itu memotong diafrag makanan dan costa posterior yang terlihat itu juga jumlahnya ada 10. kemudian saya juga akan melihat simetrisitas dari foto ini dengan cara melihat jarak klavikula kiri ke prosesus penosus itu sama dengan jarak klavikula kanan ke prosesus penosus. Selanjutnya saya akan melakukan pembacaan terhadap foto ini setelah memastikan foto ini layak dibaca. yang pertama saya akan melihat jantung atau kor dari foto ini didapatkan bahwa jantung dalam bentuk dan ukuran yang normal artinya tidak terdapat pembesaran ataupun kardiomegali. yang kedua saya akan melihat pada bagian paru atau pulmonya di mana pertama saya lihat adalah kesan dari kedua lapang paru tersebut di mana baik itu di kiri maupun di kanan itu terdapat infiltrat miliar yang menyebar di seluruh lapang paru baik kanan ataupun kiri bisa dilihat gambaran seperti snowstorm. Kemudian saya juga melihat adanya kesan kavitas baik pada paru kiri maupun kanan pada foto ini. Selanjutnya saya akan melihat bagian dari trachea pada foto ini foto trachea menunjukkan tidak terdapat adanya deviasi artinya masih normal. Kemudian sudut atau sinus prenicus kostalisnya kita bisa lihat bahwa yang kiri itu tajam sementara yang sebelah kanan itu kita tidak bisa evaluasi karena tidak terlalu terlihat. Kemudian untuk diafragma kita bisa lihat itu normal bentuknya normal dan bisa kita lihat itu bahwa yang kanan lebih tinggi dibanding yang kiri. Selanjutnya kita bisa lihat tulang-tulang di sini masih tampak normal kesannya baik pada tulang kosta torakalis, kortus vertebra, kemudian tulang klavikulanya juga tampak normal. kemudian untuk soft tissue nya saya tidak melihat adanya peyudara di sini dan di bagian sini soft tissue nya juga tampak normal. Setelah saya melakukan interpretasi terhadap seluruh komponen foto ini maka saya dapat menyimpulkan bahwa hasil foto ini kesannya saya melihat adanya TB miliar. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Maria yang bertugas pada pagi hari ini jadi benar dengan Bapak Adit ya Pak ya? Iya betul. Usianya 25 tahun. Iya. Jadi baru saja Bapak melakukan reposisi bahu kiri Pak ya akibat dislokasi bahu. Iya. Apakah benar Pak? Iya. Nah untuk selanjutnya adalah tindakan pemasangan asli yang bertujuan untuk mengurangi mobilisasi pada bahu Bapak sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Nah apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya kalau begitu Bapak silahkan menempatkan tempat pemeriksaan saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Iya. Baik Bapak, jadi disini saya sudah menyiapkan arms link-nya berlupa mitra langit namanya. Disini sudah menyiapkannya jadi saya tinggal pasangkan di bahu kiri Bapak. Oke. Maaf permisi Pak G. Oke. Masangkan sebelah sini. Iya. Dalam pemasangan arms link-nya usahakan pergelangan tangannya lebih tinggi daripada tangan kemudian tangannya lebih tinggi daripada si kung G. Boleh. 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 Maaf ya Pak. Ya udah. Boleh! untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kapiladu refill time Pak. Ya ya. Ya. saya tekan ya hasilnya kurang dari 2 detik nah jadi pemasangan amstrinikis sudah selesai dilakukan Pak G, untuk selanjutnya Bapak diharapkan untuk mengurangi gerakan, untuk mengurangi mobilisasi dari pergerakan bahu Bapak sehingga bahu Bapak lebih cepat sembuhnya, kemudian juga Bapak silahkan datang kembali untuk kontrol dalam 2 minggu nih Pak G sampai disini saya akan meresapkan obat juga untuk membantu pemulihan luka Bapak, apakah aja yang ingin Bapak tanyakan? sementara gak ada baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya semoga luka sembuh, selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi baik Pak, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan bahwa Bapak ternyata menderita hipertensi Pak G atau darah tinggi namanya disini saya sudah resepkan obat jadi saya berikan Bapak disini hidroklorothiasid 12 miligram jadi 1 hari 1 tablet Pak dan untuk Bapak karena Bapak menderita hipertensi untuk diharapkan Bapak jangan sampai putus dengan obatnya, rutin minum obat dan kurangi makanan gorengan dan juga makanan yang asin kalau bisa setiap harinya itu maksimal 1 sendok teh saja makan garamnya jangan lebih dari itu dan diusahakan agar 1 hari itu dapat olahraga ringan seperti jalan-jalan minimal 30 menit saja biar dapat berkeringat dan rutin minum obatnya rajin olahraga sudah jelas Pak? apa ada yang ingin ditanyakan? tidak ada terima kasih Pak Gilles semoga lekas sembuh terima kasih doang